Pesan menggugah Felicia yang ditinggal nikah Kaesang Pangarep Felicia Tisu kembali menjadi sorotan saat kabar pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono bikin heboh publik. Mantan kekasih Kaesang itu mengunggah sebuah pesan manis dan menggugah tentang wanita. Apa yang wanita inginkan terlepas dari ras, agama, warna kulit, saya harus tetap hormati sebagai wanita. Kata Felicia Tisu dalam unggahannya. Itu tak membuat saya kurang dari manusia manapun, karena masing-masing kita memiliki kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak kita, sambungnya. Felicia sempat mengunggah video menggunakan gaun cantik yang ia namakan Awan. Wanita 28 tahun ini pun turut menjelaskan perihal peribahasa tentang kesuksesan. I name this piece Awan. Kalau kamu mengalami perkataan dari orang yang bilang ke kamu seperti peribahasa ini, saya di atas angin, kamu bisa apa? Kita buktikan bahwa kita bisa di atas awan. Tutur Felicia dikutip dari akun Instagramnya. Unggahan tersebut membuat warganet ramai berkomentar dengan mengkaitkan pada kabar pernikahan Kaesang dan Erina. Akad nikah Kaesang Pangarep dan Erina Gudono sendiri digelar di Pendopo Agung Royal Ambaruk Mosleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu 10 November. Kamu terlalu cantik, Feli, makanya ga cocok kalo bersanding sama yang sana. Kebanting nanti pihak sananya. Diketahui Felicia Tisu dan Kaesang Pangarep pernah menjalin asmara kala keduanya sama-sama bersekolah di Singapura. Bahkan kabarnya Felicia sudah dekat dengan ibu Iryana dan Joko Widodo. Begitu pula dengan Kaesang yang sudah dekat dengan keluarga Felicia Tisu. Sayangnya hubungan keduanya harus kandas di tengah jalan hingga sempat menimbulkan perselisihan. Namun lambat laun Felicia Tisu memilih untuk menjalani hidupnya dengan memberikan sejumlah motivasi kecil di laman Instagramnya. Sebelumnya Felicia Tisu memberikan klarifikasi soal hubungannya dengan Kaesang Pangarep. Dalam video klarifikasinya, Felicia menegaskan kandasnya jalinan asmara dengan Kaesang bukan sekedar masalah jodoh atau tidak jodoh. Menurut Felicia Tisu, hal ini berkaitan dengan etika dalam penyelesaian masalah. Sebab Kaesang Pangarep yang sebelumnya telah berjanji untuk menikahinya, pergi begitu saja tanpa penjelasan. Saya ingin tegaskan, ini bukan masalah jodoh atau tidak jodoh, kata Felicia. Ini masalah etika dalam penyelesaian masalah kekeluargaan, sambungnya. Saya ingin tegaskan, ini bukan masalah jodoh atau tidak berjodoh, tapi masalah etika dalam penyelesaian masalah kekeluargaan. Beberapa waktu belakangan, di penghujung klarifikasi, Felicia melontarkan sindiran. Pria mestinya melindungi wanita. Seharusnya lelaki wajib melindungi wanita, tapi pada saat ini saya berdiri dengan tegar untuk diri sendiri. Ungkap Felicia Tisu. Seharusnya lelaki wajib melindungi wanita, tapi pada saat ini saya berdiri dengan tegar untuk diri sendiri. Terima kasih telah menonton!